Selamat datang di berita bola bergambar, silahkan tekan tombol lonceng, like dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita, dan untuk membantu perkembangan channel ini. Sejarah Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, menurut Kompas.com. Mendengar nama Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, hal yang terlintas di benak masyarakat Indonesia tentu arena latihan olahraga bola kaki atau biasa disebut sepak bola. Tak hanya digunakan sebagai tempat latihan sepak bola, Stadion GBK Senayan merupakan kandang andalan tim nasional, tim NAS. Indonesia saat berlaga dengan negara-negara dunia. Bahkan, belum lama ini, Stadion GBK Senayan terpilih menjadi stadion terfavorit di Asia Tenggara versi Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Stadion kebanggaan bangsa itu terpilih menjadi yang terfavorit berdasarkan pemungutan suara melalui laman resmi AFC. Stadion GBK Senayan Stadion unggul telat dari empat stadion milik negara tetangga seperti Stadion Australia di Australia, Stadion Nasional Bukit Jalil di Malaysia, Stadion Maidin di Vietnam, dan Stadion Raja Mangala di Thailand. Bahkan, stadion ini juga kerap digunakan sebagai perhelatan konser musik, acara keagamaan, hingga kegiatan politik berskala besar. Sejarah sejatinya, Stadion Bukit Jalil di Malaysia, Stadion Bukit Jalil di Malaysia, Stadion Utama GBK Senayan dibangun pada tanggal 8 Februari tahun 1960 pada masa pemerintahan Presiden pertama Ri Soekarno. Pembangunannya dilakukan menyusul terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat, tahun tanggal 23 Mei tahun 1958. Terima kasih telah menonton! Tentu saja, momen ini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia yang notabene baru saja merasakan kemerdekaan. Karena hal itu pula, Indonesia juga merasa cemas karena mengalami keterbatasan dana dan sumber daya manusia, SDM. Namun, bagi Soekarno, perhelatan Asian Games keempat yang digelar pada tahun 1962 menjadi kesempatan untuk menunjukkan betapa hebatnya Indonesia di mata dunia. Pemberitaan Kompas.com pada tanggal 10 Juli tahun 2018 menyebutkan, Indonesia diwajibkan membangun multisports kompleks yang kala itu belum terbayangkan di benak masyarakat awam. Maka dari itu, Soekarno menerbitkan keputusan Presiden ke Pres. Nomor 113 Tahun 1959 pada tanggal 11 Mei tahun 1959 Kepres ini diterbitkan untuk membentuk Lembaga Dewan Asian Games Indonesia, Dagi, yang bertugas menyiapkan perhelatan Asian Games tahun 1962. Selanjutnya, Soekarno memberi mandat kepada Menteri Muda Penerangan R. Maladi pada Juli tahun 1959. Dalam mandatnya, Soekarno meminta agar Maladi membangun sport venue setempat olahraga, perkampungan atlet, hotel Indonesia, jalan baru dari Grogol ke Cawang, siaran televisi, dan sarana-prasarana lainnya. Mandat itu sempat menuai pertanyaan lantaran Kepala Negara memberikan tanggung jawab teramak besar kepada seorang Menteri Muda, padahal ada Menteri Senior lainnya dengan bidang terkait. Namun, Soekarno memastikan dalam sidang kabinet, Dagi yang kala itu diurus oleh Maladi. Merupakan lembaga non-pemerintah yang memang bertanggung jawab langsung kepada Asian Games Federation AGF. Akhirnya, pembangunan pun dilakukan pada tanggal 8 Februari tahun 1960 yang didanai lewat pinjaman lunak senilai 12,5 juta dolar AS atau setara 15,062 miliar rupiah, kurs tahun 1961 dolar sama dengan 1.205 rupiah. Pada waktu yang sama, Uni Soviet pun mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang Stadion Utama GBK. Pada waktu yang sama, Uni Soviet pun mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang Stadion Utama GBK. Bahkan, Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev turut hadir dalam pemancangan tiang pertama. Soekarno yang merupakan insinyur sipil jurusan bangunan dari teknis Sehugesco T. Bandung, THB, kini jadi Institut Teknologi Bandung, ini punya rancangan sendiri soal wujud Stadion Utama yang akan dibangun. Waktu itu, dia terinspirasi air mancur di Museo Antropologia de Mexico ketika berkunjung ke Meksiko. Dilihat dari arah tempat duduknya, nampak bentuk atap bundar dari sumber air mancur. Atap bundar itu hanya di sangga tiang beton. Maka, seluruh bagian atap Stadion Utama GBK dirancang sama sekali tidak memakai penyangga di tengah. Sehingga, penyangga atap seluruhnya berada di tepi mengelilingi bangunan stadion. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atap oval yang mengelilingi stadion tersebut bertepi serta menyatu pada sebuah gelang raksasa yang secara kokoh bakal dicengkeram dari bagian sebelah atas. Dalam pidatonya kepada para olahragawan, Soekarno yang sedang mengikuti pemusatan latihan untuk Asian Games keempat meminta Arsitek Uni Soviet membuat atap model temu gelang di SUGBK. Arsitek Uni Soviet kala itu mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan, tidak, saya katakan sekali lagi, tidak. Atap stadion kita harus temu gelang, perintah Soekarno saat itu. Menurut Soekarno, desain atap dengan model itu bisa membuat penonton terhindar dari teriknya sinar matahari. Dia juga ingin Indonesia punya stadion utama yang memiliki atap dengan bentuk tersebut dan memukau siapa saja yang melihatnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tadi sangka-sangka, musibah sempat melanda atap temu gelang kebanggaan Soekarno ini. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1961 pukul 18.45, percikan api membakar beberapa bagian bangunan yang sudah setengah jadi. Kebakaran paling banyak menghancurkan rangkaian kayu penyangga kerangka besi yang mengakibatkan atap stadion yang belum selesai itu hancur. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Meski kecil, kebakaran itu membuat geger dunia. Harian The Stride Times dari Singapura menulis headline, lonceng kematian Asian Games segera berbunyi dari Jakarta. Para anggota AGF khawatir pelaksanaan bakal tertunda. Hingga akhirnya, pemerintah membuat dua komisi independen untuk mengusut kasus kebakaran ini. Sempat muncul dugaan upaya sabotase. Namun, hingga akhir tugasnya, kedua komisi itu tak pernah mengeluarkan pernyataan resmi. Selama dua setengah tahun pembangunannya, 2,5 juta meter kubik tanah harus digali di lokasi yang kira-kira memerlukan 800 ribu truk. Beton yang harus dicor sebanyak 100 ribu meter kubik dan memerlukan 800 ribu saksemen. Jika disejajarkan, panjang saksemen itu mencapai 640 km atau sepanjang Jakarta hingga Semarang. Beton bertulang untuk stadion utama juga tak kalah fantastis. Sebanyak 21 ribu ton besi beton. Selain stadion utama, sarana olahraga yang dibangun untuk Asian Games 1962 itu ada stadion renang, stadion tenis, stadion madia untuk sepak bola, istora, dan hall basket. Secara keseluruhan, lebih dari 12 ribu lebih tenaga kerja membangun SUGBK dari pagi hingga malam. Sebulan sebelum Asian Games keempat digelar, SUGBK diresmikan pada tanggal 21 Juli tahun 1962 oleh Soekarno pukul 17 waktu Indonesia Barat beserta rombongan menteri dan perwakilan korps diplomatik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!